Pokoknya biar sekut nih ya, acara hari ini ya Oke cuy ya Yes, Gua Farma Sukan bakal lagi di Skuto Motif Sekarang kita lagi loading di Bali acaranya IMX, Road2MX Sebenernya ini bukan launchingnya si Turbo Bastard sih Ini buat instalasi aja Kalo pengen liat langsung peletnya orang-orang Bali itu disini Sekarang baru dateng nih Kita bikinnya di Bali nih Mas ini tuh Penolong kita, namanya siapa Mas? Masuki Workshopnya dimana? Di Pomogang Oh ini nampak teleponnya nih disini tuh Di Bali kalo mau bikin sama dia tuh Mantap Oh engga sih, ga terang-terang amat lah Pas, buat indoor lo pas Mantep Cuy masih bau cat cuy Malu kering Lagi Mas ini udah nolong ya Soalnya gua ga bakal keburu kalo Bikin di Jakarta Bawanya bingung Untung ada Kenal mas apa ya? Apa? Dari dia nih tuh Dari Fernand Iya Dari dia udah Makanya nih Ini enak sih buat indoor emang Pas lah, mantep Ih Penolong gue dia emang nih Mantep Sekarang kita pengen Atur-atur dulu nih Nunggu mobil Mobilnya ga bisa masuk ya? Baru mau gitu Udah ganti dimana? Ya udah, kita tunggu aja deh Sabun Ada plastik-pastikan dulu tuh Gue jago lo Fernand Gue kira tuh deh cuma salah masuk doang Ternyata ada plastik-plastiknya Dari kita lihat besok ini gimana nih? Udah ngantuk Hari pertama nih Ini.. Lagi nunggu bok HP dia nih Wehehe Nggak ikut jalan-jalan ya Lagi ke mana? Ke daerah Kintamani Kintamani riding Jam 3 mau ke sini lagi? Iya, jam 9 dia berangkat Kita belum bangun tadi Iya, ini paditianya nih Oh.. Yang begadang Nah ini begadang-begitan nih semalam nih Begadang-begitan nih Sampai setengah 2 Iya ga? Begadangnya di mana? Begadangnya beda Iya, begadangnya beda Begadangnya beda Begadang beda Jadi hari ini Randonnya apa aja nih? Randon sih hari ini kan abis mereka datang nih Riding bapaknya nih Iya Nanti kita ada sharing session sama bapaknya Yang regenda gitu loh Jam 3 kan ya? Regenda hidup lah pokoknya bapaknya Oh iya Pasti ada sharing session Muter-muter dunia dia Iya sharing session lah pokoknya Oke Sudah abis itu baru Baru ntar besok komunitas datang ya? Betul Komunitas Dan ini Oh iya Nanti gue juga ada di panggung lah Yang ngedongeng dikit Ngedongeng Ngedongeng dikit Ngedongeng sebelum tidur Ngedongeng sebelum tidur Malamu ketiduran aja Ketidur Tidur maksudnya di restoran Pokoknya biar sekut nih ya Acara hari ini ya Nanti kita tunggu buka perangga Sekut Di tabrak Harley Kapan? Ada tangga 13 Di tabrak Harley lagi naik Harley Saya naik Harley Wancing Ini sobek Aduh Kanya si om Gary Lo bisa Bisa jalan Bisa om Ya thank you udah bantuin kasir gue Siap Nih Yung nih Yang bikin Innova gue jadi ganteng lampunya Nice isis dong Toyota isis gue Aman siap aja Pokoknya konsep gue tuh Klasik dan modern Lu kasih gue gambaran lu Oret-Oret Oke gue buat Bawah dikasih atas mica kuning nih saya Bisa Bisa Yung buka Buka dimana lagi Yung Toko Ini baru tabanan Bali Jadi gila-gila megang Terus gue kan cari temen Iya Jadi Tidak ada royalti Jadi sistemnya tuh Dia kayak sekolah Gue kasih satu paket Nanti lengkap alat Gue buat tuh konsep sampe Lampu ini bukan modifikasi lagi Suatu kebutuhan Iya Terus Barang yang Kita pake dimana nyari Ya di grup gue Oh Jadi lu bikin Bikin klan lah ya Jadi sampe Barang ini yang dicari konsumen Bukan kita cari konsumen Gila-gila 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 Saya Indonesia dipegang Badoi Mantap Wah Udah ada osram nih Anjay Eh Mana demnya Itu demnya Itu demnya Jauh deket kan Wih Gak kuat ada lasernya War supply nya kurang Jadi ada lasernya Ini high beam biasa Sebenernya ini yang ada lasernya Coba mati Tuh Lalu ada bintik satu tuh Iya-iya Jadilah Bawahnya hitam Atasnya oranye Bebas Bawahnya bolong juga Kebutuhan luar kota Dalam kota banyak Mati aja gue pake tuh Lu Reku paling dalam kota kan Iya sih Kalau kemarin kan yang laser Iya Nanti lu yang advan yang lebar Jadi bukanya kayak kipas Oh iya Oh buat luar kota tuh enak tuh ya Kalau lu punya Jimny Pasti ada Jimny Udah gak ada jual Gue mau beli Gue banyak ubah Jimny Gue mau beli Ada ntar ya Nah ntar sama lu deh Yang baru nih ada Kalau Jimny Tampangnya tetep originil Kemudian projektor diganti Dan kebetulan produk Osram Nah yang baru Yang baru gue pengen kayak gitu Konsepnya Tetep originil nih rumahnya Karena tuh makanya gue bilang Kebutuhan Tampangnya gak ada ubah sama sekali Orang gak tau Iya-iya-iya Tapi ya terang Jadi ini lah Siap Dulu baru mobil gue gak tau lagi Pertemu lagi dengan Kang JJ nih Kalau kita kemarin udah ngobrol-ngobrol Motornya Ngobrol-ngobrol penjalan hidupnya Yang kata penonton Kalau sama Kang JJ kurang Ngobrol durasi segitu Banyak dagingnya Gila juga Apa aneh gak? Itu gak Papa kagak ngerti yang itu Gila juga Kang JJ sehat Kang JJ ya? Sehat-sehat Ini hari ini kan kita ada DMX nih Nah Kita riding-riding tadi ya Kamu JJ ya Nah Kemana aja om tadi om? Tadi ke desa Panglipura Dari jam berapa tadi? Dari pagi Oh pagi? Itu desa tradisional Kita kan bangga nih Bali kan udah pulih ya Mulai pulih Ekonomi mulai naik Iya Iya Kita buat Banyak orang seneng Iya Bener Next time kemana lagi nih luar negeri? Kang JJ nih Sementara ini lagi menikmati Indonesia dulu Oke Dari sini saya ke Lombok bawah Flores Ya sampai kemana lah Nanti sambil nunggu pandemik bener-bener Bully Baru keluar Sebab kan kalau saya Sekali jalan gak pulang-pulang Iya Maksudnya pulang tuh bertahun-tahun gitu Jangan sampai jalan Berapa bulan Pandemik lagi di sana Iya Di jalan setahun Balik lagi Mendingan tunggu pulih dulu Bener-bener reda Iya Sampai kita tuh ngomong Ah gue kena covid nih Kayak kita Ah gue kena flu nih Iya Ya udah biasa lagi Oh kena flu lo Oke oke Gitu Kalau udah sampai begitu Enak tau Tadi nanya sama Rangga Rangga Anaknya Kang JJ Kan nanya gini Eh Kang Gak Bokap Umur segini Naik motor kena angin tuh gak apa-apa Olahraga par nih par Serius lah iya Ampah udah berhenti ngerok udah lama Betul gak nih? Iya Jadi penyakit itu tiga Makanan Pikiran Pola hidup Nah tadi kata Rangga sama satu par bokap Positif thinking terus Iya Itu tuh ngaruh tuh ya Ya sangat Berarti ini om Apa namanya Kan sekarang udah Kepala 6 om ya sekarang ya 6 Oh gila Ada malam dong 60 udah Naik motor Kita aja nih om ya Naik motor malam-malam om Kena angin dikit udah langsung masuk angin tuh om Iya Ya kalau kita terbiasa kena angin Iya Badan kita udah biasa Jadi gak ada masalah Gitu gak Makanya biasakan Gula tip centric riding sampe tua dari Kang JJ Ketika aja om ya 2007 nih Ketemunya dimana om om JJ om Dengan om siapa tadi sorry Arya Om Arya Dokter Arya Dokter Arya katanya ketemunya lagi keadaan Dedeh 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 gitu tuh Iya Saya kaget Ketemu Kang JJ itu Di daerah operasi Oke Bukan di Indonesia Gimana? Di Timur Tengah Di Libanon Tahun berapa Tom? 2007 2007 Berarti udah berapa tahun yang lalu 14 tahun yang lalu ya 14 tahun yang lalu ya 14 tahun yang lalu Gak terasa ya Gak terasa Awet banget kagetnya Segini-gini aja Masih naik motor juga om Iya Idola saya Iya Ketemunya gimana tuh om dateng om? Jadi ceritanya gini Tahun itu Tahun itu saya itu tergabung dalam pasukan perdamaian Oke Namanya Unifil Itu adalah suatu pasukan perdamaian UL yang bertugas menjaga gencatan senjata konflik antara Israel-Libanon Oh Itu lagi konflik tuh Iya Terus disepakati oleh UN ada gencatan senjata di deploy lah pasukan multi nasional Iya Ada dari Indonesia Ada dari India Ada dari Perancis Boanya multi nasional Kita menjaga perbatasan Iya Antara Israel-Libanon Oke Itu daerah namanya daerah blue line Iya Itu daerah steril yang banyak ranjau Waduh Kanan negeri itu banyak ranjau Bertugas berapa lama disana? Saya sekitar 14 bulan 14 bulan 14 bulan oke Setahun ya Setahun lebih Setahun lebih Waktu itu kebetulan sama putranya pak presiden Amantan presiden kita Oke Agus Nah itu Tarang Tarang satu pentingin lah Hmm Nah tugas Tiba-tiba ada info Kita diperintahkan menjemput ke KBRI Hmm KBRI apa border ya Kang? Ya lupas ya KBRI ya KBRI apa border ya? Border ya Border Syria-Libanon Oh Oh Masih damai Masih damai idol ya Masih damai idol ya? Syria masih bagus Itu border dari Kayaknya Kang JJ masuknya dari Jordan, Syria, Libanon Kayaknya masuknya beliau Ketahan di border Syria Jadi kita sekarang aja Oh jadi Om JJ ketahan di bordernya? Iya Oke Kita ajak ke KBRI Oke Motor ditaruh di KBRI Hmm Nah beliau Harusnya kan di KBRI Iya Gak mau Mau ke tempat kita malah Ketempat dangdung Coba Hahaha Itu ketahannya kenapa Om JJ gitu ya? Ya kan itu perang konflik Oke Kita gak boleh mas Jadi lagi perang tuh Tiba-tiba ada motoris tuh duduk-duduk gitu Hahaha Makanya Wah Itu itu Kita ini kan Israel, Libanon itu Di tengah-tengah tuh Wah Beja begitu Oh lagi? Lagi itu? Iya kalau lagi mereka rada ini Nyalong Artinya gak terus-terusan Sporadis Iya 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 Tapi tidak bisa diterka Oke Tiba-tiba bisa dung-dung-dung Berhenti Oke Tiba-tiba bisa dung-dung-dung Berhenti Masih waktu itu masih begitu Sampai sekarang berteman Iya Gak nyangka Gak nyangka Gak nyangka ketemu lagi Dan hari ini riding bareng Iya Hahaha Jadi Tiga tahun lalu sebelum pandemi Eh Saya ke Bali Tiba-tiba Kang Doktor Arya Loh Ini orang yang di Libanon lah Ketemu lagi Ketemu lagi kita Iya Nah sekarang ini Ya udah riding bareng Iya hari ini nih Di roadway IMX Di Transmall Bali Soalnya dulu Kita diajaknya naikin nih Kan kendaraan tempur Gak boleh 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 Pake kendaraan tempur aja Hahaha Nanti tiba-tiba meletos aja Iya Itu jalan gak boleh sembarangan Oh banyak ranjau ya Wohh ranjau Cuma dimana-mana Hati-hati Ada ranjau Ranjau Calak kaki Tolong meletok Jadi jalan mesti hati-hati Tom eh Mesti ada yang tau Jadi jalan yang keras Jadi jangan yang keras Jangan yang rumput Oh Jalan-jalan Udah ada Jadi itu ranjau kan Awalnya waktu komplit Disebar Random Nah terus Setelah selesai Gencatan senjata Kan Ada yang nginget Ada yang nggak Mereka kan Akhirnya sama pasukan Pepe Di Dimining namanya Dicari-cari Sudah ketemu Dibuat tanda Jadi kita lewatnya yang sudah Yang di-demining itu aja Oh Di sebelahnya ke bulan Jadi dibatesin keluar Oh gitu Lalu jangan coba-coba Kencing keluar gitu Hahahaha Gila-gila Raeddin Diada konflik Ya kita kan ride for peace Bener Membawa misi Itu dong Negara Perang kita membawa misi perdamaian Nggak cuma ke daerah yang Damai aja ya Omeh Itu ride for fun Nah Hahaha Kita Pasukan perdamaian Kang JJ Ride for peace Jadi sama-sama Untuk perdamaian Cuma caranya yang berbeda Iya Betul Ujung-ujungnya sama aja Untuk Indonesia Untuk merah putih Merah putih Oke Sekali lagi Kang JJ sehat selalu ya Kang JJ thank you banget Dr. Arya thank you banget Makasih Sehat-sehat terus Semoga kita bisa riding bareng nih Tapi bedanya gue kalau riding dikit Langsung masuk angin Hahaha Om-om yang ini udah Umur segini masih kuat aja Pokoknya respect Respect Thank you Kang Thank you doktor ya Siap Hari kedua Road WMX di Bali Ini sekali lagi Kalau kenalan velg Bukan lonceng Loncengnya tetap di Tokopedia Sekali lagi thank you Tokopedia Atas kerjasama eksklusifnya dengan Turbo Bastard Wheel Wee Gila ini Gitte loading kemarin Terus kemarin udah ngobrol-ngobrol sama Om JJ Wow Sekarang ini hari kedua Masih di Transmall Kita muter-muter mobil-mobil ini Hasback ini standar Tapi pelaknya gak standar Enggak Ini ada Jaris Ceper Jaris Ceper Jaris Ceper Inomar buat akhirnya Coolstack Monster Oh chat Nah ini culture Yang gue beritahu dari anak-anak Ternyata dia sekolah di tiga juga Lu tiga lu? Iya Angkatan berapa? 2004 Berarti gue keluar lu masuk? Iya bener 2004 gue masuk Selesai 2007 Adi kaset Kelas 3 atau kelas 1 Iya Enggak Dia cabut Oh cabut juga? Enggak kan ya? Adi cabut lu masuk? Iya Oh dewa Bener Tapi gue gak jarang kan temen dewa gue Bahkan tidak tahu Oh gitu? Gila 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 Review Bahasanya mobil bekas doang Pak Iya Gak apa-apa Tapi aneh-aneh kadang-kadang Iya Ada aja Prodo 2P itu orang anjing Kan itu lulu juga Kay Kay Eh lo mobil kan ada padanya? Iya Yang ada aja kok Eh dia punya 3K juga dia Set 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 Beli posting 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 Dual gak? Tidak Tidak Sayang sih sebenernya Hahaha Bashi Hahaha Hahaha Kebiasaan Terus Eh lo E60 lu udah laku ya? Udah E60 udah Udah Kemarin Kan yang beli sebenernya Temen juga Yang tawar Terus Lucunya temen gue Vi tolong gue tawarin kalo ada yang mau lagi Oh boleh Yaudah gue bantuin jual lagi Si kamret lebih untung lagi Hahaha Hahaha Itu 530 ya? Engga 525 Oh 525 Udah santru kan? Belum Oh belum Bener-bener paling base waktu itu Jadi 525 base Tapi surat resmi Oh itu resmi? Resmi bekas kedutaan disini Kedutaan India Oh Disuratin Jadi dapet apa Orang dapet kelelangan Dari lelang itu dia pake Dia rapihin Baru dijual ke gue Pada saat itu Oh Panteng Terus dijual ke temen gue Temen gue udah bosan Dijual lagi ke orang Cuannya di dia Hahaha Sekarang wagon mas Tapi ada di rumah? Habis Habis? Habis S124 900 Itu gimana ya? W124 900 Ada yang juga 1,1 cuy Iya Gue udah Udah gak kebeli 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 Udah Rivi sekut Nanti ya Kita ngobrol-ngobrol nih Oke Lagi bareng-bareng Rivi Sekut Dan di atas gue bikin Sekutomotif di awal tuh Bukan nyari duit Sebenernya sama sekali Engga Gue tuh pengen membuat Si bengkel-bengkel Yang menurut gue tuh skill-nya jago banget Tapi Kayaknya harus dapet rejeki lebih deh Gitu Jadi gue bikin lah segmen Si Sekutomotif ini Weh, sekelar juga nih Acaranya Road to MX Sampai jumpa di MX Puncaknya Di awal Oktober Nanti pengumumannya Lihat aja di Instagramnya Indonesia Modification Expo nih Sebenernya banget Kita udah ngobrol-ngobrol tadi Dapet ginian nih Rekor otomotif Indonesia Sebagai Frelek lokal pertama Yang menggunakan sistem TurboDisk Ini sekut banget Semoga nantinya Akan sekut selalu Buat Turbo Bastard Wheel Dan buat yang belum Kebagian Turbo Bastard Wheel Tungguin batch berikutnya Ya gak? Di IMX Kita akan Buka disono Sekut! Agar kata gue Farhan Pobit Salam jebol ke jebet Bye! Sekut cuy! Gak apa-apaan ya Iya iya Yuk kita aduk pusat sekarang Yuk let's go Enggak 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 enggak